masuk angin, terus dikerok nah, kalau misalnya untuk dikerok sendiri dok, kalau misalnya kan tadi dokter menyebutkan kalau bayi itu sebaiknya tidak dikerok ya kalau misalnya menggunakan bawang merah dok jadi bawang merah itu sebenarnya bukan soal enak ya, dibuat sup ya ternyata ada juga nih yang menggunakannya sebagai bahan untuk mengerok badan sebenarnya bawang merah itu karena fungsinya, kandungannya itu mengandung flavon glikosida itu salah satu kandungan yang mempunyai jet anti-radam dan juga jet anti-infeksi makanya, kadang-kadang jika kita menggunakan bawang merah untuk mengerok tubuh anak itu ada efeknya ke sana dan juga bawang merah itu kan dengan tekanannya itu tidak begitu kuat nih di permukaan kulit si anak maka mungkin bawang merah masih boleh masih boleh digunakan untuk bahan yang untuk mengerok anak terutama anak yang dibawa umur 2 tahun tersebut masalah